Intro Selamat jumpa untuk para sahabat di Renungan BC Indonesia Sabda dari hati untuk dunia yang baru Hari-hari ini kita sudah memasuki refleksi-refleksi Yang akan menguncap pada tri hari suci Pekan-pekan suci Untuk merenungkan sengsara dan wafat Yesus Serta kebangkitan Yesus Saya mengajak Anda untuk bermenung sejenak Bacaan-bacaan hari ini Membaca kembali bacaan hari ini Dari Nubuati Heskel Dan juga dari bacaan Injil Injil Yohanes 11 ayat 45-56 Mengingatkan kita akan beberapa poin refleksi Dimana-mana kita mendengarkan tentang orang berpengaruh Bahkan di daerah-daerah tertentu Di pelosok-pelosok Orang-orang kampung Para petani Nelayan Kadang-kadang mereka mengungkapkan dengan bahasa Kamu paling berpengaruh Orang paling punya pengaruh Ada beberapa implikasi lanjut Pengaruh itu ada dua Pengaruh positif maupun pengaruh negatif Pengaruh positif itu berarti Orang berbuat baik Pengaruh negatif itu berarti Orang yang mengantar Untuk berbuat yang tidak sepadan dengan itu Maka Kalau disebutkan Berpengaruh Dalam konteks yang positif Berarti Orang itu Punya Pengaruh positif Dia menjadi berkat Dia berbuat baik Banyak orang suka sama dia Dan banyak orang bangga Dengan dia Karena itu yang dikatakan Kamu punya pengaruh Itu berarti orang bangga Bahwa kamu berbuat baik Bapak ibu Saudara-saudara yang terkasih Para sahabat Hari ini kita mendengarkan Dari bacaan Injil Yesus punya pengaruh yang positif Karena pengaruh positif Maka apa yang terjadi Orang yang punya pengaruh positif Tidak dengan sendirinya Dia perjalanannya mulus adatnya Ada tantangan Ada pergumulan yang dihadapi Dalam konteks bacaan Injil Yang kita dengarkan Sesudah Yesus Bangkitkan Lazarus Yang terjadi adalah Para imam kepala Ahli-ahli Taurat Orang Farisi Semua menganggap Bahwa Yesus bawa pengaruh yang positif Dan mendatangkan banyak orang percaya Mendatangkan pengikut-pengikut Yang semakin hari semakin banyak Pengaruh positif itu Bagi mereka Itu berbahaya Mengapa? Karena mereka akan kehilangan pengikut Mereka akan kehilangan Orang-orang yang percaya kepada mereka Karena itu mereka cari jalan Untuk menghentikan Yesus Kita mendengarkan tadi Dalam bacaan Injil Mereka mulai bertanya Apakah yang harus kita perbuat? Sebab Orang itu membuat banyak mujizat Dan hanya orang percaya kepadanya Konteksnya demikian Karena itu mereka mencari celah Mereka mencari peluang Untuk menyingkirkan Yesus Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih Para sahabat Yesus tidak gentar menghadapi semuanya itu Bagi Yesus Perbuatan baik Pewartnaan kabar suka cita Menyelamatkan orang Menyembuhkan orang sakit Itu menjadi bagian penting Dalam tugas pewartaan kerajaan Apapun tantangan Apapun kesulitan yang dihadapinya Dia tetap tegar Dalam karya perutusannya Kita mendengarkan tadi Dari bacaan-bacaan Yang terlalu khusus bacaan Injil Bahwa mereka berjuang Untuk menyingkirkan dia Mereka berjuang untuk membunuh dia Dan dikatakan Yesus akan mati Dan untuk mengumpulkan Mempersatukan anak Allah Yang tercerai berani Apa maksudnya? Artinya bahwa Kehadiran Yesus Pengorbanan Yesus itu Mendatangkan berkat Bagi begitu banyak orang Membaca juga Bacaan pertama Mengungkapkan kepada kita Apa yang terjadi Dalam Sudah buat Yesus Firman Tuhan Dan Allah Sungguh aku akan Menjemput orang Israel Dari tengah-tengah bangsa Kemana mereka pergi Aku akan mengumpulkan mereka Dari segala penjuru Dan akan membawa mereka Ketanah mereka Artinya apa? Allah hadir untuk kita Allah hadir Dan menyelamatkan kita Allah hadir Membimbing kita Allah hadir Menuntun kita Allah mempersatukan kita Kita yakin Percaya Setiap perbuatan-perbuatan Baik kita Mendatangkan Suka cita dan kegembiraan Jangan takut Perbuatan baik Ada saja tantangan Dan perumulan Yesus menunjukkan Tetap setia Pada tugas Dan perutusan Semoga demikian Terima kasih telah canteen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton